Intro 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 Ketemu lagi Masih di tempat yang sama ya Mungkin kalian ingat kita review apa ya Apa ya? Aku hilangin Komodologi sama saya Arya Terus? Saya Rashid Hari Dan sekarang kita bakal bahas lagi Satu film horor yang kebetulan Oh iya Judulnya apa? Arwah Tumbal Arwah Nomi Belanda Ya Allah kamu ya sampe lupa gitu ya Ini film horor yang dibintangi oleh Sarah Wijayanto ya Dan sisanya gue gatau siapa Itu siapa sisanya men Yang jelas sebelum ini diserdari oleh Agus Pestol Agus Mawardi Agus Mawardi namanya Pestol Yang misalnya adalah King Javed ya Ini temennya King Paimon Penulis script King Javed namanya Dia yang nulis tujuh bidadari Dia yang nulis tujuh bidadari sama apa? Sama Angker Oh itu dua film horor yang seterdaranya M Yusuf Yang di Australia Tapi ini Agus Pestol ini ya Beda lagi ini beda kapasitas Apa dia ngerti nama disini ya? Oh mungkin Dan Lu punya nama Pestol Lu yakin lu mau ganti Pestol Karakter utamanya cewe Yang Sarah Wijayanto itu Dia berpindah ke satu rumah Rumah besar ya Asumsi kita Asumsi kita Karena kita gak dikasih tau apa Iya Ini fasilitas kamu Lu kerja Apa anjir ya? Iya Gue gak tau Dikasih rumah segeri gitu Kenapa anjir? Makanya Ternyata buat riset Asumsi kita Asumsi kita Karena tidak pernah dijelaskan Tidak pernah ada obrolan ya soal itu Pas dia udah pindah ke rumah itu Bersama anak Dan suaminya yang entah kenapa Tidak terekspos selama film Sepertinya sekarang si Teng Oh iya Oh iya Yang bulat panjangnya Setelah disana Dia diganggu ya Seperti biasa ya film-film kayak ini Mulai ada setan yang keluar ya Setan dari Belanda Betul Kita melihat banyak aktivitas Memindahkan lukisan Dia jatuh ketibaan lukisan Dipindahin Dipindahin Jatuh Kita pindah-pindah kan 2019 1834 Kita terus belakang Belakang Jadi ini film mungkin Memegang rekor ya Sebagai film dengan flashback terbanyak Dan dengan mimpi terbanyak Dan dengan mimpi terbanyak Maksudnya Dia pake mimpi Tapi ngomongin Arohanan di Belanda dulu lah ya Kita ngomongin dulu apa yang kita suka Hah? Ada emang Ada ga apa yang kita suka Nggak ada yang bagus ya kuliahnya ya Gue suka Sarah Pijayanto sih Hah? Suka apaan lu? I can need ya Itu aja udah Dia beneran kakak kandung Adinia Wirasti Cara kepribadian bertolak belakang-belakang gitu Beda ininya beda karakter Beda karakter sih Beda karakter Menarik kok gitu Ada yang ngerokok bertatu Iya Menarik gitu Disini digambarkan Ini film memang Apa ya namanya Mempunyai storytelling yang sangat absurd ya Karena kita Mengetahui backstory itu dari Mimpi ya Itu backstory 5 menit bisa loh Dia potong Tiap berapa detik dia potong Ini backstory itu Gue pikir juga di awal-awal doang ya Ternyata Sampai akhir film Terus ada Setelah diceritain Ada lagi Diceritain lagi Diceritain lagi Dari awal Diulangi Nah ini hebat sih Dan gue paling kesel kalo dia nge-shoot Misalkan rumah Itu aja terus bersali-kali Terus lama banget nge-shoot Transisi shotnya Lama Lama banget ya Ada yang ngeliatin gedung ya Terus kita mikir 3 detik beres lah ya 3 detik beres lah Tapi ternyata Tunggu kok lebih dari 5 detik Kayak kameramu itu gitu loh Pak Ketak Ketak Kelar-kelar Pak telur mikat gitu Tapi yang paling parah sih film ini mungkin Dialognya minim Terus dia memperlihatkan banyak scene yang sebenernya Pergerakannya lambat Men Begitu Udah lambat Tidak ada payoff aja Betul tidak Kita tidak belajar sesuatu hal yang baru dari Dari pergerakan yang lambat itu Ini gue gak ngerti Kayaknya bener Kayaknya DOP nya tuh nungguin kapan Katanya Pak Lu tau Tiba-tiba gini gini Dia ketiduran Oh udah katanya Itu bukan efek Iya Kayaknya DOP nya tuh saking ngancing Kok masih gini aja ya gitu ya 15 menit 20 menit Enggak maksudnya gue masih bergerak-gerak Nunggu ngarahnya kemana gitu ya Iya bener Foto terus Iya gitu Foto lukisan Ada lagi foto Iya Kayak gitu aja terus Jeritannya Sarawijayanto Bangun dari mimpi Terus Kameranya lama tuh disitu Nah ini nih Ini kayaknya Sara pasti bingung DUP nya kayak Ini kapan dikat ya Lama gue Ini kupon Kamera apa sih Jangan dipanggil Ya gue gak tau sih ya Harusnya standar film Ari Alexa lah ya Semacam itu Tapi gue gak ngerti juga sih emang 5.100 deh kan Tujuan si setan itu kayak Gak jelas ya Gak jelas gitu Maksudnya jelasnya tuh di akhir gitu Tapi ketika Dari awal sampe akhir tuh Tetap gak jelas kok di ending Ya tapi at least dia berusaha menjelaskan kan gitu Cuman Dia awal sampe akhir tuh dia tuh kayak Apa cuman ngusir-ngusir doang gitu anjir Ngomong itu berusaha menjelaskan tuh kayak ada sebuah hubungan nih Cowoknya bikin salah Iya Terus dia bilang Aku tuh udah berusaha ya Tapi gak ada perubahan sama sekali Percama Iya bener Dengan setan yang berbahasa Belanda yang fasih gitu ya Gitu ya Gitu ya Overdome Overdome Zaman sekolah Jika overdome Tapi maksud gue anjir gila orang di Belanda kok bisa selambat ini ya filmnya Ngingetin ke Arwah Tumbalnya yang pertama ini ya Iya Ya bener gak? Mirip-mirip Arwah Tumbalnya yang pertama tuh Lebih mirip Arwah Tumbalnya ya pada ini Iya sih bener Saya sekian gotik sih dia hanya Bisa 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 diliat Masih bisa diliat kan sekian gotik tuh Iya bener-bener Tapi film ini bener-bener mengingatkan gue atas Apa ya? Apa itu? Sebuah ilmu yang penting gitu loh Apa itu? Bahasa Inggris gue selama ini salah E-V-I-L E-V-I-L Evil kan? Ternyata gue salah Itu salah Ternyata evil Apa tadi gue lupa jelok si anjingnya? I believe in evil Not devil Devilnya betul ya mas Cuma ini bukan evil emin love Evil 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 Devil Demon Iya bener Bukan evil Itu fungsinya sih Suaminya Sarwijayato disini Untuk ngomong Untuk menyampaikan dialog itu Betul Malahan sebelum dialog itu kan lebih bahaya lagi men Aku gak percaya tahayul Gak percaya mistis Tapi percaya setan Percaya Maksudnya Agus Pestol apa yang dilakukan dia Ketika dia melihat dialog itu terucap gitu Apa dia gak bilang Cut 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 Enggak kayaknya Orang kamen rame nya sampe ketidur Ini kannya one cut semua deh One cut One take man One take semua ya One take cuma di edit Ternyata seolah orang tidak one take Close up screen laptop Typing Banyak typonya kan Kan nanti tugas editor itu Enggak Eh men mending Kalo orangnya di film film Close up screen tuh gak usah Layarnya dilihat Pake over the shoulder Iya pake over the shoulder Kan keliatan bisa difokusin Ini mah Ini mah Ini mah lu Screen cap yang ada di ketika Dimasukin ke film Pake komputer Dan Dan typo lagi Angina Emang Akika lu kira Angina Datang di dating Datang banget Iya Tapi gue gak ngerti deh Dia tuh udah hari-hari depan laptop Ini cuma 3 paragraf banget sih Maksudnya yang bikin marah si hantu itu Dia ngebaca 3 paragraf itu Yang gak ngejelasin dia juga Sebenernya Tuhan ini Seu zon apa Iya seu zon Tuhan Orang ceritanya belum kelar Maksud gue ini nih Ini sayang banget sih Bukan sayang banget Bukan sayang banget Ini emang sampah Bukan sayang banget Ini gak ada hal yang bisa diselamatin dari film ini Apa Alisnya Sarah Wajayanto yang tajem itu Itu style Oh itu style Style Alisnya si Sarah itu Gue gak fokus sama alis itu Tajem banget kesini anjir Agak mendingan di mata batin ya Ya berarti dia elekternya 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 Si pestol itu Dan tiba-tiba ya Pas sebelum penghujung film Dia nelfon karakter baru Sarah kamu pergi dari sana Siapa itu tadi Tiba-tiba anjir ada dukun Itu kayak pel-pel di Gajah Mada Itu kayak bilang Hajir Maksud gue Kita tuh udah nonton film gitu ya Kayak 90 menit Tiba-tiba ada Karakter gitu ya Tiba-tiba ada karakter baru Ini siapa anjir Oke tapi itu dukun Oke kita paham Terus dia ngapain dukun Iya 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 Cuma ngebuka sama kata batin Lalu anjirnya keluar Dia nangis Iya iya Tapi ini anjir Kayak ikan cupang anjir Dilawan kayak hantunya Gue pikir dukunya tuh memberi Sesungguhnya yang dia arwah temennya kan dia ada gini-gini Iya Gini kan Close up lagi Enggak itu pokoknya temennya si direkternya Dia ajak Kayaknya besok syuting gitu Sebalik gue ngapain kayak gini-gini aja Terus endingnya Endingnya Tiga bulan kemudian Iya gila Gue kaget men dikasih kayak gitu tuh Iya Ada tiga bulan kemudian Gue kayak inget Anjing Avenger ya Anjing maksud gue Tidak tahun kemudian Tidak ngasih time skip Tiga bulan Cuma gak ada tujuan Cuma kalau jangan tuh duduk Duduk Iya Pengen kita berasumsi seperti itu lah Sebenernya Ya rumah sakitnya Iya Itu kan kayak baju bebas Baju sama Baju casual Atau ada suster kayak lewat Iya Atau ada orang gini-gini dulu Tandung Oke Agus Pestol Dia sebelumnya daerah apa? Valentine Itu neningan loh Itu superhero ya Malahan genrenya ya Lebih menantang gitu maksud gue Dari sekipian Nih tol Pestol Bekas gitu Sejutanya buat sulam alis keren Jayanto Si sayang lu suruh tuh aktor bahan bahasa Inggris 4 setengah Serah Pokoknya harus jadi aja film ya Gue gak mau tau Enggak harus jadi aja film Kasih settingan di rumah lu Masih pake Sektor kan? Ya ini mah Sektor sama ini kayaknya Ya syutingnya 4-3 hari lah ya Mungkin Seminggu lah maksimal Seenggaknya lebih niat ya Iya Satu hari kan wantech Wantech semuanya Pokoknya ini kan gak bisa kap Siap banget Duitnya habis Sertanya bakal Kalo ngebandingin di minggu ini Ya masih sektor berarti ya Ya udah Masih sektor Sektornya banyak kekurangan Cuma layak lah Masih layak lah Masih layak lah Cekta ini gak membodohi penontonnya Walaupunnya kayak begitu Dia berusaha semaksimal mungkin Iya Kalo ini tuh emang gak maksimal dalam semua aspek Iya Tapi kita ngomongin skor lah pak langsung Kalo gue 2 aja lah ya Dari 10 Arwah tumbal nyai berapa ya dulu ya? Lu gak dikasih nilai ya? Enggak Gue ngasih kok 1 atau 2 Dua kalo gak salah Minus 10 anjir Oh iya minus 10 ya Kalo ini Minus 0,2 lah Buat halisnya Sarwijaya Oke Satu aja deh Satu ya Ini bukan hantu ya Kan cinta tuh Jadi April tuh bagus bagus filmnya Ini tuh kayak anjing Bangsa Seimbang Seimbang Ini terjun kejuran Kalo ini Surga ada neraka Ya ini neraka Masa neraka adanya di bulan kuasa begini Kayaknya penonton Indonesia pun udah pada lelah deh Papil film kayak gini Soalnya inget gak Horror-horror sekarang pun gak pernah ada yang laku juga Pocong dikit Sunyi pun yang bagus itu cuma 300-400 ribu gitu Bener Orang kita udah mulai nyari yang ibaratnya tuh Apa ya Event movie Film yang besar Film yang Ya Emang ketunggu-tunggu lah Yang tembus tahun ini kan keluarga Cemara Gup lagi sih Okabe Itu kan dengan tema yang sangat berbeda kan Maksudnya Tahun ini dried out aja belum 1 juta 800 ribu Ada 4 film tuh tahun ini yang udah 1 juta Gue lupa kan Enggak, horror belum ada Horror mah belum ada Horror mah belum ada Stop Itu dengan tema yang sangat berbeda kan Dengan horror yang ada tiap minggu itu Maka mata batin 2 gak nyampe Gak nyampe Gak nyampe Katanya perusurnya nangis loh itu Sudah cukup reviewnya Dan seperti biasa jangan lupa untuk apa aja Like Share Yoi Subscribe Tonton Hahaha Ya tonton loh Kalo kalian pengen merasakan juga ya Jangan lupa juga follow IG ya Iya Dan beli kaos sneker yang baru Oh liat Bukan ini ya Ini desaining ini Lala Land Lala Land ya Kalo kalian suka Lala Land Belilah ya Ada satu lagi Star Trek ya Ya Star Trek dan Star Wars Gitu lah pokoknya Ada di deskripsi ya Silahkan cek aja Oke kalo gitu Sampai ketemu lagi di minggu depan Bye 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 bye